Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara Pada video kali ini, kita akan belajar tema 8 Lingkungan sahabat kita Subtema 2 Perubahan lingkungan Pembelajaran 2 Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar yang pertama Peristiwa atau tindakan dalam bacaan Yang kedua, pola lantai gerak tari Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya Supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya termasuk tarian Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan Namun, perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari Termasuk pola lantai Apa yang dimasuk dengan pola lantai? Ya, kita akan mempelajarinya berdasarkan judul teks bacaan Pola lantai gerak tari Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran Bentuk formasi garis dapat berubah-rubah selama penari menampilkan sebuah tarian Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai Di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai Di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang Perhatikan gambar-gambar berikut Yang pertama, penari bergerak melalui garis lurus ke depan Yang gambar B, penari bergerak melalui garis diagonal Yang C, penari bergerak melalui garis horizontal Gambar D, penari bergerak melalui garis diagonal Gambar E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan Dan garis F, penari bergerak melalui garis lingkaran Selanjutnya, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari Gambar A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal Kemudian gambar B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5 Gambar C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan Pola D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag Gambar E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran Dan F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal Nah, keterangannya penari dan arah edap Kemudian bentuk pola lantai yang dibuat formasi penari Perhatikan gambar tarian berikut Ya, gambar yang pertama, tari legong Gambar yang kedua, tari saman Berdasarkan teks pola lantai gerak tari pada halaman 61-63 Kerjakan tugas berikut Yang pertama, tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu Gunakan kosa kata baku Yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut Jawabannya Yang pertama, perpindahan gerak dalam seni tari Yang kedua, nah, tari legong Pola lantainya melingkar Sedangkan tari saman Horizontal Gerak tari daerah satu dengan daerah lain memiliki karakter berbeda-beda Tari Bali berkarakter lincah dengan rangkaian gerak patah-patah Sebaliknya, tarian daerah Solo dan Yogyakarta cenderung berkarakter lembut dalam rangkaian gerak yang mengalir seperti aliran air yang tenang Nah, kita akan belajar siklus air dan bencana kekeringan Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian Siklus air menghasilkan air bersih Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah Air ini biasanya lebih jernih dan bersih Karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah Sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai bentuk titik-titik air di awan Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi Mari kita biasakan menghemat penggunaan air di dalam kehidupan sehari-hari Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu Yang pertama, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada teks Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks yaitu Siklus air, penguapan air, hujan, air mengalir, dan terjadinya air tanah Yang kedua, bagaimana proses siklus air menghasilkan air bersih, jelaskan Ya, pada proses siklus air, ada tahap penguapan air dari permukaan bumi Yaitu dari laut, sungai, danau, dan genangan-genangan air lainnya Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih Saat awan menjadi mendung, lalu turun menjadi hujan Air yang turun merupakan air bersih Yang ketiga, apa yang dimasuk dengan air tanah? Ya, air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan Manusia biasa memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur Yang keempat, bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Ya, air tanah lebih jernih dan bersih daripada air permukaan Karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tanah Oleh karena itu, manusia biasa memanfaatkan air tanah untuk keperluan sehari-hari dengan membuat sumur Yang kelima, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air di tanah? Ya, jelaskan Air permukaan merupakan air hujan yang tidak terserap oleh tanah Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah Yang keenam, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Ya, saat musim kemarau panjang, air permukaan dan air tanah menyusut Kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan Berdasarkan bacaan siklus air dan bencana kekeringan Buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan Buatlah semenarik mungkin Pada pembelajaran 5 nanti, kamu akan mempresentasikan poster yang kamu buat Contoh poster sebagai berikut Ya, air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan Hari ini, saya belajar banyak tentang siklus air dan bencana kekeringan Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia Saya juga belajar tentang perbedaan air tanah dan air permukaan Dan juga tentang kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan Ya, bersama orang tuamu, buatlah gambar bagian sederhana tentang siklus air Nah, contohnya Seperti gambar ini Siklus air dan Air tanah Demikian pembelajaran pada video kali ini Semoga bermanfaat ya Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya